Yang malulah pak, orang itu ismi temen saya dulu lho pak, mau manggil gimana coba aku, ibu gak mungkin, mbak juga gak mungkin Astaghfirullahaladzim, kok bisa begini sih pak, hati-hati makannya pak, ya Allah ini gimana ini gak ada orang Kalau udah tua itu jangan anak-anak, jangan neko-neko, orang tinggal ngurusin lho badan sendiri aja udah repot kok malah nikah lagi Kok pulang, lho bapaknya, kalau gak mau aku juga mau pergi lah dari sini Jangan pergi, nanti bapak lo gimana, masih ditinggal di sana, aku teriak loh, jangan masem-masem kamu Yaudah kalau mau terlihat, udah terlihat, ngeras Udah, udah, udah ada orang itu, keluar, ayo kamu Oh kamu, kamu ngapain, sementara kalau seandainya kasus ini gak diterusin, bapak kamu makan hati Belum berkuat, pikirlah dulu sebab akibat, ikni walaupun bagaimanapun ini lho ibu kamu Pengganti bukan lho kamu Bapak mau ngopi lagi apa pak? ya enggak, baru saja ngopi dong dikirain dari patang hantuk mau ngopi lagi ngopi lagi, barusan saja nikah sambil ngobrol sebelumnya saya minta maaf karena mungkin ya keadaan saya memang begini termasuk juga kepunyaan saya yang jelas mungkin berbeda dengan suami ibu yang dulu ya enggak apa-apa lah pak namanya juga mungkin kita sudah sejodohin saya juga mau sama bapak saya sudah tahu latar belakang bapak gimana keadaan bapak gimana saya sudah tahu enggak apa-apa yang penting kita jalani saja pak kalau gitu ya terima kasih yang penting saling sabar apa adanya saling ngerimau enggak apa-apa sampai jumpa kejauan yang bapak gimana sampai jumpa kejauanku sampai jumpa kejauanku sampai jumpa kejauan 김cian seperti belakang bapak sempat kenyataan Yesus sampai jumpa kejauan PM sekarang kabar males mau kabar-kabar ini pulang-pulang tuh aja udah enggak kalau pulangnya kabar dulu ngopil dulu itu kan ibunya masa-masa tapi ini duitnya udah sekarung mata terungnya wak ya Alhamdulillah Bapak mengharapkan hasilnya yang penting bisa pulang selamat gimana kabarnya sehat ya sehat Pak rumah ya sehat hahaha ya ini Bapak sudah nikah aku kan udah tahu Pak itu ismi-ismi itu kan temen saya Pak kalau kita dulu temen sekelas teman kecil tapi mau kamu kan sekarang saya udah nikah sama Bapak jadi saya sekarang jadi ibu kamu tapi masa iya loh kamu kok milih-milih yang Bapak saya iya yang muda-muda kan bisa ya bagaimana lagi namanya jodoh kan kita nggak tahu Mas tapi masa iya nih aku punya ibu kok umurnya seumuran sama saya ya bagaimana lagi namanya sejodohnya tapi aku kan malu wik jangan malu lah Iya itu udah jodoh wik ya tapi kamu sekalanya kan harus terima keadaan ini Bapak kan juga masih ingin berkeluarga Bapak itu masih ingin lah bersama-sama dengan istri dan kalau memang istilahnya lebih muda kan iya bisa malah untuk mengurus nah gawing kalau sini bawa calon kan juga enggak memalukan ibunya masih muda namanya cari jodoh ya seumuran Bapak aja salah aku yang malu lah tetep lah aku enggak mau berarti untuk lo kamu ingin eh maaf Pak jadi ketukatan campur ini enggak apa-apa yang jelas mungkin aku kalau bapak udah terlanjur aku ya mending mending aku aja yang pergi dari rumah bisa kemana tuh ya udah disini malah nggak orang itu ismi temen dulu saya dulu lupa mau manggil gimana coba aku Ibu nggak mungkin mbak juga nggak mungkin kita tekan sekarang udah jadi kamu ya udah nggak usah kemana-mana tinggal disini aja ini kan juga rumah kamu emang mau tinggal dimana ya aku sih enggak mau tinggal jauh-jauh sih sebenernya semua orang tua tapi aku lagi enak nih sama bapak saya ini ya kenapa harus enak udah lho tinggal disini aja lho ya Allah aku mau Yaudah kalau gitu aku pulang dulu lho Pak terus-jauh dulu Pak tunggu aku aja terus bareng aku aku coba ngikut kamu aja lho gimana kamu kan baru pukulang nih kemana ya kalau mau main sebatas main ke tempat Mbah Barco ya besok-besok atau gimana sekarang kan barusan di rumah ya udah tiga lah Pak aku liat udah enggak enggak pas di hati aku lah aku di rumah vapor aku ini Enggak enak ini, Weng. Udahlah, aku ya, pergi ajalah ya, Weng. Iya, maaf ini, Pak, ya. Aku permipul, Pak. Ini gimana ini maksud kamu ini, Weng? Udahlah. Enggak tahan, Pak. Gimana, Pak? Mama pergi, Pak. Enggak mau tinggal di sini. Weng, enggak, Weng. Nah, maksud kamu itu gimana? Udah, Pak, aku enggak. Udah enak, Pak. Enggak enak, aku, Mak. Udah, Pak, aku biarin aja rumah saya enggak apa-apa. Nanti aku mau. Kalau ada pengetahuan, ngajalah sama Bapak aja, enggak apa-apa. Ya, tujuan Bapak suruh pulang, kan, Dura. Iya, maksud saya juga suruh dia. Iya, saya tahu, Pak, tapi aku kan enggak enak, Pak, sama ini. Ya, enggak apa-apa, tinggal di sini aja lho, Pak. Mau operan kemana? Biarin aja, Pak. Di rumah saya enggak, Pak. Ya, Pak, aku mau lu, Pak. Mana, Pak? Malu, Pak, teman-teman aku, Pak, aku, Pak. Nah, malu bagaimana? Malu, Pak, bagaimana sih, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Istri Bapak masih muda. Ibu itu, kalau sesuai dengan Bapak, ngomongnya aku enggak apa-apa. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Biarin aja, kami sekarang bersikap seperti itu, lama-lama pasti dia mengenang saya. Maklum aja namanya dia masih anak-anak, anak muda. Biarinlah, Pak. Yang penting kita terima aja. Tapi ya, saya jadi kepikiran. Ya, dia kan udah dewasa, Pak. Ya, hari nanti kan... saya bapak nikah itu terus suruh pulang aja, itu tujuan bapak begitu, ya nanti karena dia sudah berumur, ya bisa nanti berumah tangga, itu maksud bapak kan, bapak juga malu loh, punya anak sudah begitu dewasa, belum ningkah-ningkah, apalagi dalam perantauan, terjadi suutan yang enggak-enggak kan, tetangga-tetangga itu kan, akhirnya kan, karena dia sudah bujang tua, ya biarin nanti saatnya dia nikah, kan nikah dia pak, ya udahlah pak, gak usah dipikirin, aku mau dileseain beres-beres dulu, udahlah nanti kan gawin lama-lama bisa berpikir, bisa nerima saya pak, iya mudah-mudahan begitu bu, bukan pikiran saya ini nanti kok mau gak gitu itu urusan orang tua, biarin lah walaikum Assalamualaikum Mungkin masih Lah orang tua Masa tua Tidak enggak enak Jadi ini mau ambil baju Positif Pasti Assalamualaikum Loh Ada mas Gawin Silahkan masa mas Dari mana Chay nih Dari kos Duduknya sama ibu Barunya Mereka 추ah Kenapa Udah Kayak seumuran ya emang seumuran makanya aku malu malas di rumah aku ini bu aku mau ngambil baju terus terang aja ini ye ibu hahaha ya terus gimana lu terus aku terus ya gimana coba iya makanya bener aku kan bingung mau panggil itu namanya rejek laya mau panggil namanya dulu memang sama temen tapi sekarang kan udah jadi buka-bukan iya koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh-koh loh Mas Baturs itu kok ngambil baju emang beneran mau tinggal di sana terus udah kerasan dia tinggal ngomongnya sama saya sih memang kayak gitu ya terus nggak kasihan sama mungkin mungkin cuman mungkin itu ya mungkin dia cemburu ya enggak gitulah namanya udah jadi tapi nyat tapi kan dulu katanya dia itu ngomong sama saya dia dulu pernah ada perasaan sama kamu cuman dia enggak berani mengungkapin ya itu kan dulu enggak taunya eh gila kok pals sama bapaknya mungkin karena itu makanya dia agak marah-marah gimana gitu sambil jina omongin lah penasihatin aku udah ngomongin tapi dia balik kecewa katanya ya mungkin karena itu tuh mungkin terus jadi ini beneran mau tinggal di tempat sampai di kontraan sana kayaknya sih Iya tuh kasusnya sama bapaknya beneran buat dirumah bapaknya kok malah dirumah juga udah banyak orang tapi dia namanya kawan gimana kalau nyanyi udah kalau kamu mau tinggal di sini tidur di kamar sebelah itu masih 01 aku memang kayak gitu tapi tolong sambil di omongin ya masnya tidak udah 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 ada kamu udah jadi beneran ini dibawa semua pakaiannya ya bu untuk kandik-kandik gimana apa bagus 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 kirain mau tinggal di sini loh kasihan bapaknya udah tua bapak perbar batu-batu ini sawah kamu udah tua mau ya gimana lagi namanya mungkin gak jodohnya udah lah weh kamu terima kenyataan aja terus pokoknya aku gak mau terima kenyataan terus ya tapi namanya jodohnya sama bapak kamu yang mudahnya sama-sama aja sama saya nanti dikira malah salome ya udah gini aja apa saya tak ngalah aja daripada kamu nggak mau menerima saya sebagai ibu kamu jangan gitu nggak papa saya tak ngalah aja tak mundur itu kan udah keputusan bapak saya aku juga kamu larang yang penting aku aja yang ngalah ya nanti daripada kamu yang set sama bapakmu aku yang enggak enak sektor aku misah aja nggak mau serumah aja sama bapak aku malu aja oh ya tapi ini tadi aku nyari-nyari baju bapak enggak ada dimana bapak sesawa lagi kesawa dia juga ini gimana nih mau nunggu nyari-nyari baju bapak apa gimana ya terus aja bener nggak minum-minum dulu ya udah ya udah pulang dulu bok ya ayo ayo Udah yuk cepetan nanti keburu bapak aku pulang enggak enak tau tapi aku kok jadi ikut campur keluarga kamu ya Weng lah udah lah kamu yang penting dimacal udah oke weh berhenti dulu ya kok berhenti disini sih ya kita ngobrol dulu lah weng tapi tak paham-pahamin ibu kamu masih lumayan juga ya kamu aja yang mata keranjang ya enggak gitu Weng coba kamu apa tuh apa lihat dengan mata yang jelas-jelas itu ya itu emang seumuran saya iya makanya aku ngomong masih bagus ya iyalah makanya bapak aku kesemsem dan maksud kamu apa sih terus apa kamu kurang ikhlas aku nebeng tempat kamu terus ya namanya kawan tetep ikhlas cuman ya maaf ngomong ya aku aja masih doyan sama ibu kamu iya kamu doyan tapi kan aku yuk nggak enak kalau itu orang tua saya kawan jika seandainya kamu di rumah kan kamu bisa ngemat ngematin mama kamu masih bagus apa enggak gitu sukanya sama Bapak takut terus gimana coba tapi jujur jujur aja pings ya terus apa lagi umpama si izmi mau sama kamu kamu mau nggak ngomong apa kamu udah 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 pulang pulanglah, pulang pulang ayo yaudahlah kalau gitu tapi ingat-ingat kata-kata gue ya ingat-ingat apa lagi pokoknya ingat-ingat Ismi pokoknya Ismi itu lebih suka sama yang bisa kamu sama kamu jalan dah Assalamualaikum 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 udah pulang pak 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 duduk sini dulu pak aku mau bicara aduh alhamdulillah mungkin sekitar seminggu lagi ini tadi si Gawing pulang ambil baju udah tak bilangin gak usah pergi gak usah ngontrak-ngontrak tinggal di rumah aja biar bisa batu-batu bapak kesawat atau kerja apa dirumah tapi gak mau dia katanya malu karena ada saya disini udah kok gak suruh nunggu bapak pulang gak mau udah buru-buru tak kasih mau tak batin kau biasa gak mau udah buru-buru mau pulang makan-makan ya enggak gak mau sama sekali cuma ngambil aja ngambil pakaian aja ya semua udah di bawah seperti di rumah orang tempat orang tua sendiri disini sama siapa? ya sama Mas Badros makanya pak jadi gak enak kalau kayak gini kamu ya kamu ya yang sabar aja lah gak usah berpikiran yang aneh ya mudah-mudahan lama-lama ya Gawing ya bisa menerima kamu sebagai ibunya ya tapi lama-lama saya gak enak juga loh pak gara-gara saya disini dia gak mau pulang tapi memang dia waktu kamu belum disini ya merantau terus loh tapi nanti kapan ketemu dibilangin lah pak dia supaya pulang dia di rumah gak panggutra-ngutra yaudah istirahat dulu sana mandi bapak mau mandi-mandi dulu ya mau makan Mbak Pak mau tiduran terus sih? aduh gak enak badannya loh bu udah minum obat belum belum namanya orang sakit itu diobatin pak kalau disuruh minum obat minum gak usah ngeyel udah tua juga ngeyel ya ditahan namanya juga obat itu reaksi obat nanti kan biar sepes sembuh lho pak kalau gak diobatin gimana sembuh bangun-bangun jangan dikelonin terus penyakitnya itu nanti matahal petah bangun berjemur sana apa maraton sana dapat keringat kembali dibawa tidur terus kapan sembuhnya jadi keluar jangan dibawa tidur terorang sakit kembali dibawa tidur kapan sembuhnya jadi petah penyakitnya duduk sini duduk Bapak ini udah tak bilangin ya Bapak ini ada darah tinggi kata dokter enggak berpikir yang terang udah punya darah tinggi mikirnya itu jangan yang macam-macam lho Pak jangan nyeleneh nyeleneh gawi itu kan udah besar ya berpikir sendiri biarin aja nggak mau pulang ya udah biarin aja yang penting Bapak sebagai orang tua sudah bilang suruh pulang tapi dan nggak mau ya biarin nggak usah terlalu dipikir nanti Bapak jatuh sakit kalau sakit siapa Bapak juga yang repot aku juga kan Pak datu itu jangan nyel dibilangin Pak ya maaf Bu udah Bapak nggak usah mikirin gawing terus coba lihat sekarang Bapak sakit amanya gawing mikirin Bapak enggak toh mentok pentingnya saya yang repot ya kalau nggak setruk namanya darah tinggi itu rawan setruk lho Pak setruk saya lagi yang repot nggak mungkin gawing mau ngurusin Bapak gawing juga nggak mau ngurusin Bapak kok Bapak ngurusin gawing terus biarin aja dia mau hidup dimana terserah sekarang Bapak mandi minum obat atau sarapan dulu sana mandi biar segar nggak baunya kucal kayak gitu iya Bu mandi kalau udah jemur handuknya hehehe pusing kayak gini bener kata gawing kata orang-orang nikah sama orang yang jauh lebih tua bikin repot aja udah mulai sakit-sakitan udah ngeyel dibilangin disuruh minum obat juga susah ngesel kayak gini aku nikah sama orang yang lebih orang tua begitu yusain aja bikin repot aja mau kemana-kemana kurang bebas tinggalin orang sakit ngeyel lagi dibilangnya udah terlanjur nikah sama orang tua mau dihapel lagi mau mundur juga ada aduh pusing saya rasanya mau gimana coba eh eh ada apa lagi sih kenapa sih Pak kenapa lagi eh eh iya Pak eh kenapa lagi sih Bapak ini Astagfirullahaladzim kok bisa begini sih Pak hati-hati makannya Pak Ayo bangun ya Allah ini gimana ini nggak ada orang ini pelan-pelan kok bisa sih hati-hati makannya toh Pak Pak iya pelan-pelan aja pelan-pelan Ayo tutup sini tuh tutup Ayo aduh 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 Ituh Ciaran setruk ini lagi-lagi udah dibilangin sudah hati-hati ada dada tinggi dan sama jatuh malah Hai huh gimana ini bantuan kemana nggak ada orang gimana ini ayo Pak kita tempat beda nasi yuk aduh jangan ngerepotin ini pelan-pelan ayo 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 kita cari obat ayo hai 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 mau apa lagi apa lagi udah berjemur aja di sini biar seger pagi-pagi ngomong apa mau ngomong apa minum minta minum hai 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 Assalamualaikum haluri gimana gimana apa yang dirasai padahal luar rumahnya masih Oh ada Pak Edi ya baru banyak pak sehat Alhamdulillah ini memang minum ini bapaknya udah berapa lama sakit udah gak lama pak ini makanya saya repot nanti Pak Bayan nggak tahu mau ngomong apa dia Pak itu Pak bayan udah datang mau ngomong apa Pak bilang aja eh 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 nampak ke rumah sakit aja dirawat nggak ada biayanya Pak kan ada BBCS BBCS belum buat saya juga repot kalau saya tinggal ini siapa yang mau ngurus anak-anak udah nggak peduli anaknya kenapa nggak ngomong dari kemarin-kemarin kan bisa saya urusin enggak kepikiran Papa orang dikiranya Bapak ini udah tua dunia banyak bisa beropan nggak pakai BBCS nggak tahu nggak punya duit juga dia pakai makanya bingung saya mau tak tinggal-tinggal juga dia di rumah nggak ngurusin terus gawing nggak pernah datang ke sini nggak pernah pulang nggak tahu bagaimana dia ya anaknya cuma satu-satunya gawing itu dari bukan belum ada ya makanya bingung orangnya udah nggak peduli sama Bapaknya ya udah nanti saya urusin itu BBCS-nya udah tahu Pak yang telah kakak-kakaknya fotokopain terus nanti di balik desa kan ada pengobatan gratis tuh siapa tahu yang namanya siapa tahu jodoh ya iya Pak ya nanti tak bawa kembali desa Pak enggak mau pesen apa sama Pak Bayan biar sampaikan nanti nanti suruh pulang bilang bapaknya udah nggak bisa dia belum tahu belum nomornya juga susah dihubungin Oh ya nanti saya cari sekali kasihan Bapak ya orang gimana sih gawing pulang ya ya nanti saya suruh pulang tapi bisa cari ya terus apalagi ya nanti saya obat di balik desa itu ada pengobatan gratis dari pemerintah ya kalau seandainya itu nanti ditindak lanjut juga kalau memang nanti di balik desa perlu perawatan intensif ya langsung ke rumah sakit itu nggak dibungut biaya ya 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 sambil nanti saya urusin itu bentar yang penting dipotopi kakak KTP ya udah udah gitu ya ya udah nggak nggak bus saya cari gawing dulu ya lewatkan itu anak-anak bapaknya sakit kok atau memang belum tahu dia ya belum belum pernah pulang biar sini bapaknya sama terus ya 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 udah bapak tenang aja nanti gawingnya pulang Assalamualaikum Assalamualaikum Udah bapak nggak usah reweng nggak usah resep ayo masuk istirahat di dalam Udah bikin repot aja nyerang Udah bapaknya Udah bapaknya Udah bapak saya terus udah tua malah setruk katanya Udah bapaknya makanya jangan usah ngeyel kalau udah ngomongin anak muda ya aku gak tau baru ini ya kesini nah ini kalau udah setelah kayak gini coba gimana coba kan jadi ngerepotin aku jadi ngerepotin istri bapak kalau udah tua itu jangan anak-anak jangan neko-neko orang tinggal ngurusin badan sendiri aja udah repot kok malah nikah lagi nikahnya masih muda lagi ya sekarang ini bapak maunya apa coba maunya apa tinggal di rumah sini yaudah saya mau tinggal disini pak tapi saya dengan terpaksa ini karena bapak sakit ini makanya jangan anak-anak pak ini nah ini nagawa sudah ada udah bu gimana jawab bapak mau diberobatin gimana jawab ya aku gak tau lah bu ini aku juga gak ada duit ini bu itu di rumah sakit atau gimana saya mau diginiin terus tapi biayanya dari mana tapi kalau udah stroke begini susah juga untuk sembuhnya bukan jadi ngerepotin terus kalau udah tua kayak gini repotin gimana orang tua nah itu gimana caranya gak diurus orang tua diurus ya kamu kan anaknya ya diurus lah bapaknya yaudah pak aku mau sini tapi awas pak jangan ngerepotin aku pak aku juga banyak urusan pak ya kalau gitu aku ngomong-ngomong aku permisi dulu lah ya mau kurang yaudah aku besok-besok ambil bajunya ya salam salam lupa dibilangin anaknya muru jangan ngerep eh Weng 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 bentar Weng ada apa lagi sih ini apa ini kesempatan baik buat kamu kesempatan apa sih itu terus dan bapak kamu udah gak bisa gak apa-apa yang penting diijak udah dosa gak ya enggak ya enggak kisaran kamu terus iya makanya kamu yang penting teknisme aja itu teori yang aku praktekan yang kemarin itu gimana caranya kamu harus bisa ya yang kemarin itu iya yaudahlah kamu mau terus ini mau terus dulu lah ya yaudah makasih ya inget-inget loh masih bagus yaudah pak bapak istirahat dulu lah kenapa saya mandiin biar seger udah yuk kita nunggu ada anaknya ada anaknya udah diurusin bapaknya ya diurusin anaknya udah selesai mandiknya udah kenapa abis bu ngelamun bu enggak lah cuman itu mikirin bapak aja bikin kesel kadang-kadang udah tua repotin setruk kadang-kadang memintanya aneh-aneh lupusin mananya kamu pulang jangan pergi lagi ngurusin bapak ibu mau sama bapak saya ya pikir saya sih harusnya kan sama saya umurannya pikir saya enggak segitu juga enggak taunya maksudnya bapakmu udah buruan setruk kayak gitu bikin repot aku lagi tuh pusing aku kadang-kadang capek ngurusinnya juga diurusin juga gimana namanya suami yaudahlah bu yang penting sekarang ini kan aku udah pulang pokoknya nanti bareng-bareng kita ngurusinnya bareng-bareng maksudnya tidur juga bareng ya enggak lah ngurusin bapak loh maksudnya kamu ngurusin aku juga ngurusin makanya kamu jangan pergi lagi ya enggak aku juga enggak pergi udah ibu kan masih muda bu terus bapak saya udah tua kayak gitu udah sakit-sakitan kayak gitu kalau ingin hubungan gimana bu terusnya bu lah kamu nih anak-anak aja sih ngomongnya kesitu ngelantur ya enggak bu cuma nanya aja bu jangan anak-anak lah nanyanya itu kan aku kalau bilang aja bu nanti kalau butuh seandainya butuh waktu itu kan bapak saya udah tua kayak gitu maksudnya kalau butuh bantuan kan bisa aja kamu ini aneh-aneh aja ngomongnya sih sama ibunya juga ini sempat tahu kok juta gitu ya oh iya aku ingat ini jurus terus kemarin itu yang di kasih tahu kata-kata terus harus dilaksanain ini kita coba nanti ajalah coba mana isminya beres siapa kalau ikut malah gak jatuh iya iya betul ayo yes berat putin ini orang tua aduh terwing udah terus kamu kembang terus pegangan dulu saya pak ambil sendal selamat menikmati ibu kok pulang bapaknya mana aku lapar lho iya masih di sana ngantri tinggal kalau nggak kasihan kok ditinggal taw bapaknya nanti kalau mau mau minum apa aku kan kasihan sama ibu sendirian di rumah nggak masalah saya di rumah orang siang-siang kenapa emang tadi belum sarapan ya udah sarapan dulu nanti aja dulu sini aja dulu aku kan juga kasihan sama ibu sendirian di rumah emangnya kenapa kasihan orang saya kan sehat bapaknya yang sakit ya bapak kan udah sakit udah ada badu sisanya yang ngurusin kan disana juga ngantri tuh lho terus masnya aku juga agak punya resahakan jangan begitulah aku kan sekarang jadi ibu jadi ibu kan karena bapak lain yang pengen termasuk kita temui kasihan bapakmu lah nanti gimana bapak aku jangan durusin bapak saya udah tua udah kalau gitu ya makanya dia masih udah tua butuh perawatan lah ya enggak apa kamu teker sama bapak sendiri ya kan itu udah nggak bisa mau sini ya iya sih emang tapi gimana ya udah kan kalau butuh-butuh itu bisa minta tolong sama saya juga kenapa aku itu kan ibu punya bapak saya udah aku nggak mau nggak enak kasihan lah bapak bapak kamu ya udah kalau enggak mau ibu rawat bapak sendiri aku mau pergi pergi kemana yuk entah kemana lagi lah ya jangan begitu kasihan bapakmu siapa yang urusin masa saya terus aku juga butuh ibu aku nggak mau ngelalak ngepulah aku nggak mau loh kasihan lah bapak kamu ya udah kalau enggak kasihan kalau nggak mau aku juga mau pergi dari sini jangan pergi nanti bapakmu gimana masih ditinggal disana aku teriak loh jangan masing-masing ya udah kalau mau kelihatan udah teriak yang keras ya nggak gitu juga namanya juga ya udah yuk cuma bentar dong kemana aku nggak mau lah aku mau pergi ya udah aku ngajar yang pergi kamu yang disitu kamu urus urus bapak sendirian terus kemana sameter gimana sih ya udah durus bapak saya aja kan maunya sama bapak saya enggak butuh aku ya tapi gimana lah saya takut loh takut sama bapakmu sih yaitu kan bapak saya itu ibu kan milik bapak saya juga milik saya juga kan harusnya ya enggak coba nanti sama ketangga entah kalau nanti ketahuan ketangga siang-siang begini coba nggak ngapain juga udah yuk bentaran beberapa ruang kok Hi 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 ho bawa hai 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 oke bisa ngapain vemak langsung nek-nunggu dandang tanda tip Oh 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 Udah udah ada orang itu keluar Ayo kita orang Bing Kok kamu di kamar ngapain Loh Gak ngapa-ngapain Kamu ngapain Berdua di kamar Cuman tadi nolongin ibu lho pak Ini Masuk itu Kamu jangan kurang ajar ini bapak kamu ini lagi sakit Ini lho bu Ismi gimana suaminya lagi sakit kok malah Ini bukan saya sehujud Ini bukan berarti saya sehujud ya Kami gak ada apa-apa lho pak Walaupun gak ada apa-apa Kamu masih di kamar berdua Lain jenis kalian ini lho Bukan hubungan darah Kamu Kamu nih Jangan jadi anak juraga kamu disini Bing Mas Gimana Mas Ini saya tanya sekali lagi Kamu ngapain berdua di kamar Baik Iya pak saya ngaku pak Nah gitu dari tadi Nah ini sekarang ini aja pak Tinggal ntar kan bapaknya aja di depan ini Baiknya nih Bapak Bapak Ngapain Bapak 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 Gimana pak kita ambil jalan tengahnya aja udah kita nikahin aja ya Bapak diikhlasiin ya biar mereka berdua ngurusin Bapak ini sebab ini ini subah ini namanya buah simalakama aku udah ngurung kamu berdua ngomongin namanya buah simalakama Pak ini justru saya bingung kalau kamu dibawa ke kantor polisi dikasusin terus siapa yang mau urusin Bapak kamu sementara kalau saya andai kasusin nggak diterusin Bapak kamu makan hati saya justru saya bingung nggak masalah saya maafin cuman ini keputusan dari Bapak kamu mau ujabat yang terserah ini keputusan dari Bapak kamu ini tapi tolong saya jauh-jauh dari polisi lah Pak tolong ya Pak ya maafin saja Pak kalau bisa damai disini acara Pak makanya makanya aku ismi mas gawing makanya sebelum berbuat pikirlah dulu sebab akibat ini walaupun bagaimanapun ini loh ibu kamu pengganti ibu kandung kamu kok malah kamu senangnya gimana kalau sudah begini gimana coba bapak kamu udah enggak mau maafin kamu mungkin buat pelajaran kalau udah biar Bapak kamu yang urus saya udah ismi juga ismi juga pergi ini keputusan dari suami kami sendiri ini udah keputusan dari suami atau Bapaknya mas gawing apapun yang terjadi semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya segala sesuatu apa yang nanti akan kita berbuat pikirkan terlebih dahulu sebab akibat apa yang kita berbuat kalau sudah begini kalau hanya menuruti nafsu gak ada habis ya ayo mbak ismi mas gawing ikut saya ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian ya